KANTOR DPRD KOTA TANJUNG PINANG Jadi untuk selama ini kalau penjagaan itu biasa-biasa saja, jadi kita ikut aturan yang ada di kantor DPRD, jadi sekali lagi saya himbawkan kepada Kasubat dengan Kabak bahwa fasilitas kantor kita ini khusus untuk sekuriti tidak maksimal. Akmal, sekuriti pos penjagaan DPRD KOTA TANJUNG PINANG menuturkan gedung DPRD KOTA TANJUNG PINANG ini pernah dicat keseluruhan dan kadang dicat tidak keseluruhan juga. Akmal menambahkan, di tempat pos sekuriti ini saja tidak memiliki senter untuk tugas malam, lampu pun dipasang sendiri. Akmal berharap bisa mengikuti pelatihan sekuriti. Seharusnya setiap tahunnya oknum pejabat DPRD KOTA TANJUNG PINANG dimintai KTP dan ijazah, namun nyatanya tidak pernah dilaksanakan oleh pejabat DPRD KOTA TANJUNG PINANG. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.